hai oke teman-teman jumpa lagi di channel saya channel yaitu channel Suarman Arman ini tadi ada tukang bubur lewat saya berinisiatif untuk membeli ucus yang biasa dipakai untuk sate teman teman sate ucus nah ini bagus sekali dan sangat gitu untuk apa untuk umpan pancing ikan patin atau ikan bawal ini bagus sekali rekomendasi buat teman-teman pemula yang agak rumit untuk membuatnya setelah itu ucus tersebut kita masukkan esen antara 5-10 tetes lalu kita biarkan kalau perlu nanti kita pakai air kita rendam 10 oke teman-teman kita sudah sampai di pemancingan kita akan tes kehebatan dan kejituan ini umpan yang telah kita siapkan yaitu ucus ayam semoga ini bermampat sekali buat teman-teman pemula ya terutama karena umpan ini mudah didapatkan Oke kita masukkan umpan saja umpan tersebut ke kail dan kita harus hati-hati umpannya kita potong-potong ya atau kita pakai tangan karena ini mudah empuk sekali yang tadi umpan itu kita rendam di air karena masih banyak minyak apa minyak-minyaknya Oke nah ini dia umpannya Mari kita coba umpan tersebut Oke eh dikeluarin biarin begitu ya kebanyakan bro dari biar ini Ujisnya enggak telpaskan bagusin atin untuk uji coba kali ini bagus sekali ternyata langsung disambar oleh ikan ikan bawal Oke nanti Oke kita akan ke tempat pengancingan ikan patin ke masih tunggu di sini ya di channel saya soal man Arman susah gede banget ini masih kilo dua Ujisnya masih dia makan kan Nah itu dia yang penting ada gambar Ujisnya tuh tuh bro Ujisnya masih ada bro Oh bro ini yang dinamakan bahwa makan Ujis jadi nggak usah susah-susah beli aja di warung tetangga kalau ada tukang sate Ujis tinggal dicuci langsung di iris-iris atau di kope sekarang kita akan mencoba di tempat kolam ikan patin Bagaimana reaksi ikan tersebut Oke ikuti terus kelanjutannya gede tuh tarikannya kelihatan kok gede kayaknya bener gede gede ya Hai janjari karena apaan lagi janjari ular bludak gede 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 mantap b Denver gede 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 gede